Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengampuni semua dosanya Amin, Jazakillah khair Di daerah sempurna kaya, itu kan banyak yang bangun rumah itu Ada bikin kayak naruh barang di bawah rumah Mau ditempatin Atau mau naruh sesuatu di atap rumah Nah kebetulan orang itu sekarang hijrah Untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik Bagaimana dengan barang yang sudah dipanam di bawahnya Barang tersebut itu, itu diambil Atau gimana Ustadz? Jangan sampai orang tersebut jadi menafik Ustadz Baik Dipahami, saya ingin berikan dulu gambaran kepada teman-teman yang terhubung Karena tadi terlihat konektivitasnya terputus-putus Saya mencoba menangkap untuk menyampaikan dulu Sehingga citranya diketahui oleh kita semua Bahwa ada di antara saudara atau saudari kita Menyampaikan seseorang yang pernah membangun rumahnya Kemudian menempatkan atau menyimpan barang-barang tertentu Dengan keyakinan tertentu Yang dikaitkan dengan keadaan rumah dimaksud Yang tertanam di dalam rumahnya Ataupun juga disimpan di atapnya dengan tujuan-tujuan tertentu Dan bersyukur kepada Allah Alhamdulillah yang bersangkutan Sudah mengenal lebih baik Tuntunan-tuntunan dalam syariat Sudah berhijrah kepada nilai-nilai kebaikan Dan ingin berkonsultasi bagaimana dengan status benda-benda dimaksud Saya ingin menyampaikan bahwa Di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan Yang mengaitkan kekuatan-kekuatan Kepada benda-benda tertentu Yang memberikan manfaat atau madharat Selain semua tumpuan kita kepada Allah Karena itu dalam surah tawhid yang sangat pendek Singkat, mudah untuk kita kemudian hafalkan Dan mudah ditanamkan pada jiwa Itu menjadi dasar yang paling pertama di al-ikhlas itu Begitu kita bacakan Katakan Muhammad SAW Dienfokan kepada kita semua Tuhan kita itu adalah Allah Yang layak dipertuhankan Satu-satunya dipertuhankan Disembah Kemudian Allahus Samad Ayat yang keduanya Dan Allah Menjadi pusat segala tumpuan Harapan Permohonan Yang mendatangkan manfaat Atau mengizinkan satu madharat Dengan hikmah tertentu Terjadi dalam kehidupan kita Nah karena itu Setiap kita memohon Meminta Berharap sesuatu Itu tidak diperkenankan Kecuali hanya kepada Allah saja Di dalam itulah kemudian Allah menyajikan Berbagai hal Cara Bahkan secara detil Disampaikan kepada kita Dari perintah untuk berdoa Bagaimana kemudian Menjanjikan Menjawab Ini di Al-Baqarah Ayat 186 Nah jika hambaku mencari Untuk mendekat kepada aku Ada permohonan tertentu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan Muhammad Ya aku begitu dekat Kalau hambaku berdoa Pasti aku kabulkan Kalau ada permohonan Pasti aku berikan Aku berikan jalan Dalam konteks apapun Dalam pekerjaan Ingin mendapatkan rizki Dalam keadaan rumah Ingin diberkahi Kan yang punya berkah itu Allah Ya kan Yang memberikan ketenangan Itu Allah Sakinah itu di rumah Itu Allah yang berikan Karena itu dibuka Dengan kalimat ayat Wamin ayatihi Di antara tanda Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah ke 30 Ayat 21 itu Jadi kalau di rumah Ingin mendapatkan ketenangan Sakinah Tidak ada gangguan Gak ada macam-macam Kemudian mawadah Rizkinya mengalir bagus Ya Bermanfaat rumahnya Rahmah Ada cinta kasih yang dalam Di dalamnya Untuk keluarga besar Itu yang punya siapa Sakinah Mawadah siapa Rahmah siapa Allah gak ada yang lain Jadi kalau kita mau minta Mintanya ke Allah Dan jangan sampai meminta Kepada Allah Ya dengan cara-cara Yang Allah tidak sukai Ya Dengan cara-cara Yang tidak Allah rizai Karena itulah Allah berikan cara Kepada kita Ada yang bisa memanggil langsung Allah turunkan Misalnya nama-nama terbaik Dikenal dengan Al-Asma'ul Husna Quran surah 17 Ayat 110 Silahkan minta Ada yang minta dalam solat Minta biasa berdoa Kemudian kalau kita Minta pun Dengan menggunakan Wasilah Misalnya Boleh Itu ada di Quran Surah kelima Al-Ma'idah Ayat 35 Hei orang-orang beriman Tingkatkan takwamu kepada Allah Dan cari wasilah Silahkan Untuk mendekat kepada Allah Untuk memohon Dan untuk mengabulkan Apa yang kamu harapkan Selama bermaslahat dan baik Apa diantara wasilah-wasilah Dimaksud Bisa dengan amal-amal kita Lewat solat Lewat solawat pada Nabi S.A.W Atau kita mengundang orang soleh Misalnya untuk mendoakan Boleh Ya alih-alih menanam sesuatu Datanglah kemudian kita ke orang soleh Kiai ustad tertentu Datang ke rumah Minta diberikan pencerahan Bagaimana mengisi rumah yang baru Baiknya seperti apa Ya minta dibimbing Lalu berdoa disitu Itu lebih bagus Bermohon kepada Allah Dan keberkahan diturunkan Ada pun menyimpan hal-hal tertentu Baik yang ditanam Sifatnya di bawah rumah Disimpan di atas rumah Atau di dalam rumah Benda-benda tertentu Itu termasuk Hal yang sangat berbahaya Bagi akidah Harus kita tepikan Karena langsung bertentangan Dengan dua hal sekaligus Ya yang pertama adalah Sifat yang melekat Ya pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebut As-samad tadi Ya segala yang bertentangan Dengan sifat-sifat kemuliaan Nah itu sudah terkait Dari aspek akidah Nah resikonya nanti Terjebak kepada syirik Ya lawan dari akidah itu kan Penyakit terbesarnya syirik Ya kalau sudah syirik Itu paling berbahaya nanti Berdampak kepada amal Akhirnya apa yang dikerjakan Di rumah itu Dari sholat Kemudian ada baca Quran Misalnya atau yang lainnya Sepanjang ada syiriknya Itu gak akan banyak berpengaruh Malah tertutup nanti Ya dengan racun syirik itu Seakan-akan tidak ada guna Dari semua itu Nah karena itu Alhamdulillah Sekarang sudah menyadari Bahwa itu keliru Tidak boleh dilakukan Ingat ya Baik yang ditanam Disimpan di dalam rumah Di lemar ikah Atau macam-macam Atau di atap rumah sekalipun Nah maka kalau kita sudah bertobat Dan sebagainya Buang semua itu Ya buang Kalau masih bisa kita temukan Ya buang Kemudian jauhkan dari kita Ya kan Kalau ada yang ditanam Kalau mampu kita dapatkan Ya kita ambil Kemudian buang Hancurkan dan sebagainya Tapi kalaupun tidak memungkinkan Ya misalnya ditanam ini Sudah sama fondasi Kalau kita mau buka Gali lagi Bongkar lagi rumahnya Memberikan madarat yang lebih besar Misalnya kepada Aspek-aspek tertentu Yang menyulitkan Maka tidak perlu dilakukan Yang penting Kita hilangkan keyakinannya Sudah hilangkan Jauhi Kemudian Bertobat dari itu semua Tidak perlu diakses-akses Ingat-ingat lagi Tepikan seluruhnya Kembalikan kepada Allah Karena saat menyimpan-nimpan Seperti itu Jin nanti ikut ke situ Jin Ya ada jin yang menyertai Kehidupan kita di dalam rumah Namanya dasim Dasim itu Setan rumah Jin pengganggu Dari kalangan setan Setannya dari kalangan jin Sebutannya dasim Nanti ada sembilan jenis Kemarin kan saya baru sebutkan Setan yang menggoda Wudu walhan Setan menggoda orang sholat Itu kan khinzip Nanti ada setan Yang memang mengganggu Di sekitaran rumah Dia bisa menciptakan konflik Antara suami dan istri Itu di surah kedua Al-Baqarah Di ayat yang ke-102 Bainal mar'i wa zawjih Antara suami dan istrinya Ya diberikan Sifat-sifat buruk Dorongan macam-macam Kadang-kadang dikaitkan Ke pekerjaan Dan sebagainya Dia bisa menciptakan Ketidaktentraman Di dalam kondisi rumah Seakan-akan nyaman Padahal itu ada Satu barak dalam sekam Kadang-kadang masuk Dalam mimpi Ngasih mimpi buruk Atau memberikan was-was Ketika masuk ruangan tertentu Dan sebagainya Ya lalu setelah itu Ya mudah Hadirkan sesajian Itu pekerjaan jin Ya Sesajian di dalam rumah Atau di luar rumah Atau dengan melakukan Tindakan tertentu Nah itu Kemusrikan yang Parah nantinya Karena itu Cara untuk mengatasinya Kalau masih bisa diakses Buang sekalian Ya kalau tidak bisa diakses Atau diakses Menyulitkan sekali Sudah cukup Hilangkan keyakinannya Bertobat kepada Allah Hilangkan keyakinannya Tingkatkan ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti dengan sendirinya Jinnya akan meninggalkan Di Quran surah al-jin sendiri Surah al-jin Di ayat yang ke-6 Itu jelas Allah sampaikan Dan sungguh ada Sementara manusia itu Berkongsi dengan jin Minta perlindungan Ya Kemudian minta sesuatu Yang diduga mendatangkan manfaat Padahal itu sangat merugikan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di merugikan dunianya Merugikan akhiratnya Merugikan dunianya Hanya memberikan beban nanti Diminta ini Itu dan seterusnya Kalau tidak Ya menghadirkan resiko-resiko Ya kemudian di akhiratnya pun Ya terjebak Dalam suasana syirik Yang tidak memungkinkan Mendapatkan manfaat Dari semua amal Yang pernah dikerjakan Alhamdulillah Saya ikut berbahagia Semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istiqamah Nanti kalau itu sudah ditinggalkan Yang penting dari keyakinan kita Bertobat kepada Allah Sesali itu semua Tinggalkan itu Ganti dengan ibadah Nanti pengaruhnya akan hilang Ya walaupun Di awal-awal itu akan terasa Ya ada gejolak-gejolak Seperti menahan kita Tapi kalau kita terus Yakinkan Baca ayat-ayat perlindungan Ya Ayat-ayat perlindungan itu Pertama ada yang wujudnya surah Surah Al-Fatihah Ya ini untuk melatih Kemantapan jiwa Dari gangguan-gangguan Was-was-was-was-wajin Dan semisalnya Itu ada beberapa ayat-ayat Satu Surah Al-Fatihah Yang tujuh ayat Dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai waladhalin Kemudian Al-Baqarah Ayat 255 Al-Baqarah Ayat 255 Kita kenal dengan ayat kursi Ya Kemudian yang ketiga Itu Tiga mu'awadzatain Mu'awadzat thalath Ya ada tiga surah perlindungan Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Ini yang paling pokok Yang paling pokok Itu ada tiga Ya Al-Fatihah Kemudian ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan Lima Ayat pertama surah Al-Baqarah Dari Alif Lamim Sampai Wa'ulaikahumbul muflehon Lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah Itu bagus juga Kalau di Komplitkan sampai Lima bagian ini Jadi kalau mau diurutkan Sesuai dengan urutan tertibnya Al-Fatihah Tujuh ayat Lima ayat pertama Dari surah Al-Baqarah Sampai wa'ulaikahumbul muflehon Kemudian Ayat 255 Ayat kursi Kemudian selanjutnya Yang keempat Akhir ayat Al-Baqarah Ayat 286 Dan yang kelima Bagian terakhir Tiga surah terakhir Dalam Al-Quran Al-Ikhlas Al-Falaq Al-Nas Nah Kalau kita konsisten Melatih dengan itu Baca Baca Jadikan zikir kita Kalau terjebak pada yang Seperti tadi Pengaruh-pengaruh Dan sebagainya Nah itu Allah akan mengangkat Ya pengaruh-pengaruh jin tadi Pengaruh-pengaruh yang tidak baik Was-was Ketakutan Ada ini Itu diangkat oleh Allah Diganti dengan penanaman tawhid Kekuatan-kekuatan Rabbani Kekuatan Rabbani Yang tanamkan pada jiwa kita Sehingga yang tadi itu hilang Nah mengangkat sesuatu Dari dalam diri kita Dan mengganti dengan baik Itu yang disebut Rukyah namanya Karena itu Lima bagian tadi disebut Dengan ayat-ayat rukyah Atau surah-surah rukyah Itu bisa dengan Merukyah diri sendiri Pribadi kita Dia membiasakan Jadi mengeluarkan Sifat-sifat jelek Yang ada dalam diri kita Entah pengaruh dari nafsu Atau pengaruh dari Was-was setan Ya Itu dibiasakan juga Oleh para ulama Makanya setiap sholat kan Ada surah-surah berzikir kan Ya Tiga surah terakhir Termasuk surah Al-Baqarah 255 Ayat kursi itu kan Kita pakai lewat zikir Kemudian lima ayat juga di Pembuka Al-Baqarah Dan satu ayat terakhir Penutupnya kita pakai juga Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Itu saya kira yang bisa dilakukan ya Bu Kalau bisa diakses Ambil barangnya Buang Hancurkan Kalau nggak bisa sama sekali Seperti ditanam Ya tidak harus melakukan Tindakan yang Beresiko Lebih besar lagi Ya baik kepada Finansialnya Ataupun juga Kesulitan untuk tinggal Atau bahkan merombak Memberikan beban lebih Cukup Tinggalkan Sesali Dan jauhkan Lalu mulai Merukyah diri kita Sehingga Terbebas dari pengaruh-pengaruh Benda yang dimaksudkan Tapi kalau masih bisa diakses Misalnya ditanamnya Di sampingnya Yang bisa digali Dan sebagainya Buang Karena khawatir nanti Ada perjanjian-perjanjian tertentu Yang tidak diketahui Mengikat pada barang itu Ya kan Yang bisa mengaruhi Yang bisa mengaruhi kepada tubuh Ya tapi kalau sudah Tidak sama sekali Bisa ditemukan Lima bagian tadi Tolong dilakukan Untuk bisa Menghadirkan perlindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Mematikan Ya jaringan-jaringan Keburukan tadi Yang mungkin Hadir disitu Yang dimanfaatkan oleh Jin tertentu Kalangan tertentu Dari waswas Saya kira seperti itu Dan mudah-mudahan Keluarga dijaga selalu Istiqamah dalam kebaikan Dan kita semua Mudah-mudahan juga Kembali kepada Allah Dalam keadaan Husnul khatima InsyaAllah Wa Allah ta'ala A'lam Bisawam Jazakillah khair